selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dasar yang dipakai sebagai bahasa Indonesia Baku adalah bahasa Melayu tinggi loh Malaka atau Riau dalam perkembangannya ia mengalami perubahan aktif penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembangunan sejak awal abad ke-20 penamaan bahasa Indonesia diawali sejak disenangkannya sumpah semudah pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu masih belum dipenangkan dikutip dari setraf 22.id Presiden Jokowi telah menadatangani peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia peraturan tersebut berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pedasur resmi presiden wakil presiden dan pejabat segala lainnya yang disampaikan di dalam atau di luar negeri namun perpes tersebut hanya mengatur terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam pedasur resmi pejabat negara baik presiden maupun wakil presiden di luar negeri maupun luar negeri nah dalam perpes 16 tahun 2010 itu belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dengan adanya perpes baru nomor 63 tahun 2019 maka perpes nomor 16 tahun 2010 yang dikeluarkan era SBY tidak berlaku lagi dalam perpes nomor 63 nama gedung jalan merek dagang dilarang pakai bahasa asing bukan hanya kewajiban berbahasa Indonesia saja saat berpidato dan dalam forum internasional bagi presiden maupun pejabat negara aturan wajib menggunakan bahasa Indonesia itu juga berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam perpes nomor 63 tahun 2019 ini mulai dari penamaan gedung jalan hingga merek dagang atau lembaga usaha harus menggunakan bahasa Indonesia atau dilarang pakai bahasa asing nah selain Indonesia ada pun negara-negara yang menggunakan bahasanya sendiri di forum internasional antara lain Jepang Korea Selatan dan Inggris nah inilah negara yang melahirkan bahasa internasional dan kini seolah jadi bahasa nomor satu di dunia dari manapun asal negaranya bahasa Inggris tetap dijadikan bahasa perantaranya apakah kalian tahu ternyata bahasa Indonesia sudah diajarkan di dunia negara loh bahkan sudah ada 45 negara mempelajari bahasa Indonesia contohnya di negara Kanada Jepang Ukraina Australia Karang Selatan hingga Hawaii dan masih banyak lagi bahkan sudah diajarkan di 250 negara-negara negara maka kan jadi orang Indonesia yang ternyata bahasanya sudah menginya maka cintailah bahasa Indonesia tapi ingat tetap mempelajari dan mempuasai juga bahasa lainnya terutama bahasa internasional contohnya bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya untuk memperluas jaringan dan mempunyai pemerintah terima kasih selamat menikmati